Sekaligus ini juga untuk membantah pihak yang mengatakan Bahwa poligami itu boleh lebih dari empat Jadi disana ada komentar bagus Saya kira perlu dibacakan Ketika turun firman Allah Ta'ala Fankihumatobalakum ila akhirilayah Fi awa khirisana tithaminah al-lil hijrah Jadi ayat ini turun di akhir tahun ke-8 hijrah Bada angkanya Rasulullah SAW Qat bana bi'azwajihi jami'an Nah ketika itu Nabi itu sudah menikahi semua istrinya Nanti kan kalau dilihat itu Istri pertama beliau Bunda Khadijah Kemudian beliau menikah dengan Bunda Aisyah Binti Abu Bakar Tapi beliau tidak satu rumah Nanti setelah hijrah baru Lalu beliau menikah dengan Saudah binti Zama'ah Saudah binti Zama'ah ini sudah sepuh, sudah tua Seorang janda, Armilah Dia hijrah dengan suaminya ke Habasyah Kemudian pulang, meninggal suaminya ringkasnya Lalu Nabi dengan kasih sayangnya Dengan rifahnya beliau menikahi Saudah binti Zama'ah Baru sudah tua Jadi bahkan untuk melayani Nabi itu sudah tidak sanggup Jadi dalam suatu buku disebut Sampai Saudah itu ngomong Khadijah ambil saja jatahku Jadi ini menunjukkan Nabi itu bukan karena Hasrat seksual semata Lalu nanti Hafsah binti Umar bin Khattab Kemudian Juwairiyah, Sofiyah, Maimunah, Zainab Musalamah, Ummu Habibah Kemudian Zainab binti Zahir Jadi sebelas totalnya Nanti akan dijelaskan di kitab itu Di kitab ini nanti misalkan dibaca Masing-masing itu tidak semata Dorongan seksual Tapi lebih kepada dorongan dakwah Jadi untuk Kepentingan dakwah Makanya nanti disebut di akhir Jadi ayat ini turun ketika Istri Nabi itu sudah nikahi semua Ini saya kutip dalam kitab Melul Autor Bagi tambahan Jadi kata Imam Ash-Shawqan Itu telah ittifak para ulama Tidak ada khilaf diantara para ulama Bahwa ini bagian dari khusus Rasul SAW Jadi makanya Ini tidak masuk dalam Mahalut ta'asi Wa'alahadha falayat takhidhu Zawajan Nabi SAW Qudwatan fil'amal Itu disebut dalam kitab An-Nizam Ijimain Maka ini bukan untuk diteladani Dalam hal ini Rincian Jadi begini Loh Ustadz kan ada ayat Lakatkanalakum fi Rasulillahi Iswatun Hasanah Nah ayat itu juga dikutip oleh Mata Tuhiri Untuk mengatakan lebih dari 4 tadi itu Nabi kan istrinya banyak Lebih dari 4 Nah kita ini mau neladani Nabi Harusnya lebih dari 4 juga Kata mereka begitu Nah ini sebenarnya ayat umum Ya Ayat ini umum Kalau dalam Tafsul Indikasi kan disebut Hadha Aslun Kabirun Lita Asi Di Rasulullah SAW Fil'akwal Walaf'al Walahwal Al-Kamakal Kan begitu disebut Nah tapi dalam rinciannya Itu nanti ada Yang harus diikuti Plot Ada yang kemudian Dilarang kita untuk mengikuti itu Jadi secara umum Memang kita mengikuti Nabi Tapi ada Tafsul Ada rincian Nah termasuk Yang tidak boleh dilarang Itu tidak boleh diikuti ini Karena ada ayat yang Melarang Loh bagaimana Kok ada yang melarang Kok Nabi melakukan Ini khusus bagi Nabi Nabi itu Manusia sinewa Manusia khusus Bahkan Di antara pernikahan Bila itu ada yang Tanpa wali Ada yang Allah nikahkan langsung Begitu itu khusus bagi Nabi Baik gitu ya Baik itu Poinnya Nah ini Lalu motif perkawinan Nabi Nanti dibaca saja Lalu kesimpulannya Sheikh Taqiyudin mengatakan Hadrihi Kisatu Zawajir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bini Sa'ih Inilah Kisah Pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan istri-istri beliau Wa'kullun Wa'kullun wahidatun minhuna Ya tabayyanu min hadithi zawajihah Annahu kana li ghayati ghayri ghayati mujarra di zawaj Nah itu poin pentingnya Jadi saya takin mengadain Semuanya itu menjelaskan satu hal Bahwasannya pernikahan Nabi itu bukan semata menikah Ya ghayru ghayati mujarra di zawaj Tapi ada motif-motif dakwah Termasuk tadi saudah untuk menolong Wa'an hazal ma'na la'isa Jadi ini bukan Ini tadi ya Dan susah lah ya Intinya itu aja lah poinnya Baik baru kita masuk ke Al-hayatu zawajiyah Biar waktunya cukup Kehidupan suami istri Nah poin penting Dalam bab ini adalah Tentang halal